Intro Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang diikuti oleh 32 tim, Piala Dunia edisi tahun 2026, untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 46 tim dari 6 konfederasi seluruh dunia. Itu artinya, akan ada wajah-wajah baru yang akan bersaing di turnamen 4 tahunan tersebut. Hal ini, menjadi kesempatan besar bagi tim-tim seperti Timnas Indonesia, untuk bersaing memperebutkan tiket putaran final lewat jalur kualifikasi. Meski Piala Dunia sering didominasi negara besar Eropa, namun nyatanya, ada negara kecil yang juga pernah tampil di turnamen tersebut. Kecil di sini, mencakup wilayah dan juga populasi masyarakat di negara tersebut. Dan berikut, adalah 5 negara terkecil yang pernah lolas ke putaran final Piala Dunia. Jamaika Di urutan kelima, ada Timnas Jamaika. Negara Amerika Tengah yang terkenal dengan musik regenya itu, ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia, tepatnya di tahun 1998. Saat itu, kesuksesan Jamaika lolos ke Piala Dunia Perancis, membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, negara yang hanya memiliki populasi 2,82 juta jiwa itu, tidak banyak memiliki pemain profesional yang berkarir di Eropa. Sayangnya, rekam jejak Jamaika di Piala Dunia 1998, hanya sampai di fase grup saja. Mereka, tersingkir usai dikalahkan Argentina dan Kroasia di grup H. Namun, setidaknya Jamaika mampu memetik kemenangan di fase grup itu, usai mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Trinidad Tobago Berikutnya, ada negara kecil yang terletak di Kepulauan Karabia yaitu Trinidad dan Tobago. Meski hanya memiliki luas wilayah 5.128 km persegi, dengan populasi 1,5 juta jiwa, timnas Trinidad Tobago ternyata pernah bermain di Piala Dunia Jerman edisi tahun 2006. Kehadiran negara kecil itu pun membuat heboh, karena mampu mewakili Amerika Selatan di pesta olahraga tersebut. Sayangnya, Trinidad Tobago langsung tersingkir di fase grup dengan raihan satu poin. Mereka, tampil di edisi Piala Dunia 2006 dengan buruk tanpa mencetak satu gol pun diajang tersebut. Irlandia Utara Di urutan ketiga, ada negara kecil dari Eropa bagian utara yaitu Irlandia Utara. Meski hanya memiliki populasi sebanyak 1,8 juta jiwa, timnas Irlandia Utara pernah lolos ke Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda. Tiga edisi tersebut tepatnya terjadi di tahun 1958, 1982, dan 1986. Sebagai negara kecil di Eropa, tentu pencapaian itu tetap terbilang luar biasa. Namun sayangnya, kini negara tersebut selalu kesulitan untuk bisa lolos lagi ke Piala Dunia. Slovenia Masih dari Eropa, kali ini ada negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2,1 jiwa yaitu Slovenia. Meski begitu, tim nasional Slovenia pernah tampil mengejutkan dengan lolos ke Piala Dunia pada tahun 2002. Padahal saat itu, Slovenia baru berusia 11 tahun setelah menyatakan merdeka. Slovenia pun lolos ke Piala Dunia lewat jalur playoff. Sayangnya, perjalanan mereka terhenti di fase grup, usai kalah dari Algeria dan Inggris serta ditahan Amerika Serikat. Islandia Negara kecil terakhir yang berhasil lolos ke Piala Dunia adalah Islandia. Islandia adalah negara kecil yang bahkan penduduknya tidak sampai 1 juta jiwa. Mereka hanya memiliki 375.520 penduduk di tahun 2021. Meski berstatus negara kecil, Islandia nyatanya mampu menembus Piala Dunia 2018. Berlangsung di Rusia, perjalanan tim nas Islandia harus terhenti di fase grup. Namun, mereka mampu membuat kejutan dengan menahan imbang tim kuat Argentina 1-1. Tentunya, hal tersebut langsung membuat heboh. Namun, sayangnya, di dua laga selanjutnya, Islandia selalu tumbang kalah berjumpa Nigeria dan Kroasia di grup D. Terima kasih telah menonton!